Jika penyelesaian sistem persamaan A tambah 2 kali X tambah Y sama 0 dan X tambah A plus 2 kali Y sama 0 tidak hanya X, Y sama dengan 0, 0 saja Maka nilai A kuadrat tambah 3 tambah 9 sama dengan Jadi kita diminta untuk mencari nilai A agar sistem persamaan yang ini tidak hanya ini saja 0, 0 Karena kalau kita misalkan 0, 0 kesini akan menilai benar kedua-duanya sehingga ini merupakan solusinya Nah jadi sekarang kita coba cek dulu apa sih hubungan antara kedua garis ini Nah jadi sebenarnya hubungan 2 garis ada 3 jenis kurang lebih Pertama ketika kedua garis itu sejajar Jadi kalau mereka berdose sejajar Maka dia tidak akan memiliki solusi gitu Karena ini jalan terus, ini jalan terus dan dia tidak akan pernah berpotongan Sehingga kalau disajar dia tidak akan memiliki solusi gitu Otomatis bukan garis seperti ini yang kita inginkan dari sistem persamaan ini Nah hubungan yang kedua adalah ketika garis tersebut berpotongan Jadi kurang lebih seperti ini Nah dia akan berpotongan di sebuah titik Jadi di satu titik aja Jadi ini kan kalau dia dari arah kiri kanan kan dia mendekat lalu berpotongan Lalu setelah itu dia akan menjauh gitu Karena linear kan Jadi dia lurus-lurus aja gitu Nah kalau dia berpotongan seperti ini Kalau dia berpotongan maka dia hanya memiliki satu buah solusi gitu Memiliki satu solusi Nah tapi kan dibilang disini bahwa sistem persamaan linear ini tidak hanya ini aja solusinya gitu Nah otomatis kita taruh ke pilihan ketiga Nah pilihan ketiga itu adalah ketika dua garis tersebut selain sejajar sebenarnya Tapi dia berhimpit gitu Jadi misalkan garis pertama kayak gini Nah lalu garis keduanya seperti ini Jadi dia posisinya berhimpit gitu Nah ketika dia berhimpit Maka dia tidaknya memiliki satu buah solusi Tapi dia akan memiliki Tak Hingga Banyak Solusi gitu Jadi akan Jadi tiap titik ini Adalah solusinya gitu Nah jadi hubungan linear inilah yang kita cari untuk menyelesaikan soal ini gitu Hubungan ketika dua garis tersebut berhimpit Nah jadi kita sekarang cari gimana sih cara agar kedua garis tersebut saling berhimpit Nah Caranya adalah Coefficient x disini Dan coefficient x pada persamaan kedua itu harus sama Dan coefficient y disini dan y disini Itu juga sama gitu Jadi ketika dua garis ini sama otomatis Dia bakal sama kan garisnya Sehingga akan menghasilkan ini Hubungan linear yang saling berhimpit Gitu Nah tapi selain itu juga Kita bisa aja ngebuat dia Agar Garis ini dan garis ini memiliki Rasio yang sama antar coefficientnya Jadi maksud gue gini Kan disini Coefficient x yang Di persamaan garis pertama kan A plus 2 Jadi kita tulis A plus 2 Nah A plus 2 ini harus sama dengan Oh iya Misalnya disini kita kaliin dengan K Otomatis ini jadinya K dikali X sama K kali A plus 2 kan Nah A plus 2 disini harus sama dengan K Dan Y disini kan 1 Nah dia harus sama dengan K kali A plus 2 Nah jadi dia harus memiliki Persamaan ini Gitu Nah sekarang kita kan punya nilai K sama dengan A plus 2 Kita coba subtris juga ke dalam sini Yang persamaan kedua Maka kita bakal dapet A plus 2 Kuadrat sama dengan 1 Nah setelah itu kita Setelah itu kita akarkan kedua buah ruas Maka kita bakal dapet A plus 2 Sama dengan plus minus 1 Jadi bakal ada dua buah nilai Nilai yang pertama yaitu Kita ambil yang positif 1 Lalu ini jadi minus 2 kan Berarti 1 dikurang 2 Maka dia akan menghasilkan minus 1 Nah lalu Kita ambil A2 itu Ini yang negatif Berarti sama dengan minus 1 Min 2 Sama dengan minus 3 Nah maka kita bakal dapet Dua buah nilai A Gitu Nah kalau kita coba Masukin ke persamaan Di soal Misalnya kita Untuk Yang A1 Sama dengan minus 1 Nah kalau kita masukin ke dalam sini Kita bakal dapet Persamaan X tambah Y Sama dengan 0 Dan Ini kayaknya Kita gak anggap lagi ya Disini X Lalu Ditambahnya sama dengan 0 Nah Ini akan sama nih Untuk kedua buah garisnya Sehingga kalau dua-duanya sama Maka otomatis Dia akan berhimpit kan Sehingga dia akan masih kan Tak hingga banyak solusi Selain 0,0 Maka ini valid Untuk jawaban Untuk A nya yang minus 1 Nah Terus kita coba cek untuk Yang A2 Sama dengan minus 3 Kalau kita masukin ke dalam Persamaan nya Maka kita akan dapat Min X Tambah Y Sama dengan 0 Lalu X Min Y Sama dengan 0 Nah ini Walaupun dia tidak sama Tapi dia Memiliki satu buah solusi yang Solusi yang kita bisa Cari nilai sebaik mungkin Yaitu Solusi nya adalah X sama dengan Y Jadi kalau kita masukin ke sini Maka Kita akan dapat Banyak solusi Contoh misalkan 0,0 jelas ya Terus habis itu Kita coba masukin 1,1 Ada yang sini Bener kan Terus kita coba Masukin 2,2 Dan seterusnya Yang asalkan Memiliki bentuk ini X sama dengan Y Nah kalau yang ini Solusi umumnya adalah ini Adalah X sama dengan Min Y Jadi contohnya kayak 1,1 Lalu 2,2 Maka otomatis Dia akan Belikin hingga Banyak solusi Nah jadi sebenarnya Jawaban dari Petain ini Ada dua buah Nilai sebenarnya Ketika A nya sama dengan Min 1 Dan A nya sama dengan Min 3 Nah berarti Kalau kita Cari Berarti untuk A1 sama dengan Min 1 Dia disini akan Bernilai Min 1 Kuadrat Tambah 3 kali Min 1 Tambah 9 Sama dengan 1 Min 3 Tambah 9 Sama dengan 7 Nah makanya Yang pertama Bernilai A7 Lalu untuk A2 Itu Min 3 Berarti jadinya Min 3 Kuadrat Tambah 3 kali Min 3 Tambah 9 Sama dengan 9 Dikurang 9 Tambah 9 Maka Sama dengan 9 Nah jadi Kalau kita Kembali soal Maka nilai ini Ada dua Yaitu Pertama 7 Atau Bisa juga Bernilai 9 Gitu Gitu Tidak Jangan lupa Sama dengan